Apa sih salahnya kita meriwetkan hadis do'if? Apa bahayanya meriwetkan hadis do'if? Kenapa kita tidak boleh meriwetkan hadis do'if? Kenapa sih? Pertama, sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita meriwetkan hadis do'if, berarti kita mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara, sudah kita sebutkan tadi, bahwa sesuatu yang bersifat meragukan itu harus tinggalkan. Sebutkan dalam satu rekti yang lain, Rasulullah s.w.t apa? Yaakum wadzan, fa'inna dzanna akzabul hadis. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan. Karena dugaan-dugaan itu sedusta-dusta perkataan. Hadis yang do'if itu masih duga-dugaan, Pak. Ada dugaan? Ya. Ada dugaan? Tidak. Iya kan? Masih tingkat duga-dugaan ini. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa dugaan itu sedusta-dusta ucapan. Berarti kalau kita mengamalkan hadis do'if, kita sudah mengamalkan sedusta-dusta ucapan. Kenapa? Karena itu sifatnya masih dugaan. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, buah dugaan itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan kebenaran. Allah berfirman, inna dhanna la yukni minal haqqi syai'a. Dalam surat An-Najm. Sungguhnya dugaan itu tidak bisa menegakkan kebenaran sedikit pun juga. Sementara hadis do'if, hanya sebatas dugaan. Belum sampai kepada dugaan yang kuat. Tapi dugaan yang lemah, bahkan ragu-ragu, yang menimbulkan keraguan di situ. Ini bahaya yang pertama, Pak. Ini efek negatif yang pertama mengamalkan hadis do'if itu berarti kita mengamalkan sesuatu yang meragukan. Yang kedua, bahwa hadis do'if itu, Pak, membuka peluang orang-orang untuk apa? Mengamalkan hadis yang lebih do'if dari situ. Dengan klaim ini hadis do'if. Hadis do'if. Yang ketiga, menjadikan syariat sesuatu yang ternyata diragukan apakah itu syariat Islam atau bukan. Yang keempat, dikhawatirkan ia jatuh kepada berdusta atas nama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah.